Tania, sini Anak-anak, sebelum makan, kita berdoa dulu ya Yuk, berdoa Bu, kita gak mau makan bareng Tania, Bu Tania jahat Alistar, Putri, Anak-anak Tania, yang sabar ya, Mak Ibu tahu, ini hanya kecelakaan Yaudah, kamu makan dulu, Ibu ke atas sebentar Disini semua kamar anak-anak Dan disebelah sana itu kamar Tania 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 Tania, disana ada Pak Anton yang akan menjadi papa kamu Dan disebelahnya itu Ibu Siska yang akan menjadi mama kamu Ayo, beri salam Tania Tania Halo Tania Apa kabar, garis cantik? Tania, gak boleh begitu dong Gak apa-apa, Bu Jangan dipaksa Tania, kamu jangan lakau ya disana Ibu Rata, terima kasih banyak ya, Bu 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 Ibu Rata, terima kasih banyak Sampai datang adikku. Mama banget gak temuk. Apa sih, Siska? Langsung ke dalam, yuk. Makasih ya, Pak. Oh, jadi gitu. Oke, sekarang gini. Apa yang buat adikku yang keras kepala ini datang ke rumah ini? Nih. Teater Merah. Kamu bukanya udah lama banget pengen masuk sini? Iya, Kak. Akhirnya mimpi aku terkabul. Jadi mereka sempat ngadain audisi gitu untuk cari pemain di daerah-daerah. Aku iseng ikutan, Kak. Eh, ternyata malah aku yang kepilih. Pokoknya aku gak nyangka banget deh. Eh, tapi awas ya. Kakak harus nonton pertunjukannya loh. Ya udah. Kamu capek kan? Eh, where are we selamat ya? Eh, Bi. Biati. Iya, Tuan. Tolong antar Alisa ke kamar ya. Baik, Tuan. Malinon? Iya. Isi. Kabar dulu ya. Selamat ya. Oke. Akhirnya Alisa kesini juga ya. Yuk. Itu pasti Bibi. Bibi tau aja aku udah sampai. Bener. Bener. Mereka. Jangan lupa ya. Tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Aku sama kakak kamu sengaja angkat dia sebagai anak. Buat pancingan supaya gampang dapet anak juga. Kita ngobrol lagi di bawah ya? Ya. Ibu gak akan biarkan kamu sendiri, nak. Ibu akan melindungi kamu. Walau nyawa ibu taruhannya, nak. Kamu suka teater juga. Enggak. Kalau aku boleh kasih saran sih, ekspresi kamu masih kurang. Tau apa sih kamu soal acting, ha? Lagi kamu ngapain kesini? Mau maling ya? Enggak, aku emang aku sering kesini. Ini aku monterin bunga. Saran bosiska. Tukang bunga aja sok tau. Enggak penting. Tukang bunga aja. Hai, Di. Ini pesanannya. Di cek aja dulu. Ini kwitansinya. Ibu Siska tinggal tangan-tangan di situ. Makasih ibu, saya pamit dulu. Iya. Tania? Tania, kamu jangan pernah deketin ruangan ini, ya? Karena ruangan ini bukan untuk anak-anak, sayang. Oke? Yuk. Nah, ibu gak akan biarin kamu sendiri, ya? Ibu akan menjaga kamu, melindungi kamu, walau nyawa ibu taruhannya. Non, ditunggu tuan di ruang makan. Iya, Bi, sebentar. Adik kecil, saya apain. Dek, kita turun ke bawah, kita makan yuk. Ayo, ayo. Oh iya? Jadi rencana kamu gimana? Aku mau lanjut kuliah seni, Kak. Terus cari uang sendiri. Kenapa gak minta bantuan aja sama kakak kamu? Bantuan? Sayang, dia itu sering aku banget mau bantu. Tapi selalu nolak. Itu karena aku tuh pengen mandiri seperti Kak Anton. Gini-gini Kak Anton itu inspirasi aku loh. Oh iya, Kak Anton pernah bilang, kalau kita tuh gak boleh lemah. Karena yang lemah, akan injek-injek oleh yang kuat. Sejak Kak Anton pindah ke Jakarta, dia sempat gak ada kabar. Tapi begitu aku tahu Kak Anton sesukses ini, aku ikut senang. Karena akhirnya, pengorbanan kakak selama ini gak sia-sia ya, Kak? Iya. Memang gak ada yang sia-sia. Dia banyak mengorbankan segala sesuatunya untuk sampai ke titik ini. Iya kan? Ah, ngomong-ngomong orang tua kandungnya Tania seperti apa? Aku salah ngomong ya? Gak usah difikirin. Dia mangkai kita kok. Lanjut makan. Ah! 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 Sampai jumpa. 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 Tapi aku punya dugaan. Siapa maksud kamu? Alisa, kamu fokus aja buat pertunjukan besok. Sekarang kamu istirahat aja. Sampai jumpa. Kira fácil. Iki teman. Ataja! 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 Hahaha! Sekar! Biasakan anda berguna! Kamu tidak pernah memberikan keuntungan bagi saya! Maka saat ini kamu harus jadi tumbang! Pak! 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 Sekar itu darah daging kita! Sampai kapanpun! Saya tidak akan rewa! Sekarang dijadikan tumbang untuk kekayaan kita! Tidak! 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 Tania, 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 Tania. Tania, 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 kamu kenapa? Kamu kenapa nangis? Kak! Tania. Tania, Tania, kamu nggak apa-apa. Tania, Tania kenapa? Tania, Tania, Tania. Tania, Tania, Tania. Tania, aku udah berapa kali bilang sama kamu. Kamu tuh nggak pernah puas. Mau sampai kapan sih hidup kayak gini? Hah? Sabar. Kamu mesti sabar. Tania, ini tuh belum waktunya. Halo, Al. Bisa temenin aku besok nggak? Ini tentang Tania. Tania. Oke, aku tunggu ya. Tania, kalian keluarga Pak Anton? Betul. Saya adiknya Anton. Apa Tania baik-baik saja? Tania baik-baik saja. Nah, kami kesini untuk... Boleh kami tahu asal-usul keluarganya Tania? Sebentar ya. Sebenarnya, saya sendiri pun kurang tahu. Pasti tentang latar belakang keluarga Tania. Kejadian itu... Kira-kira... Tiga tahun yang lalu. Ibu Tania bernama Lastri. Saya menemukan Lastri sudah sekarat bersimbah darah sambil mengendom Tania yang tengah tertidur. Lastri memohon kepada saya untuk merawat Tania di panti ini. Tolong saya. Tolong saya. Tolong, Tania. Tolong saya. Tolong saya. Sesaat setelah itu, Lastri meninggal kehabisan darah. Sebelum meninggal, dia mendendangkan lagu untuk Tania. Lagu... Cicak-cicak di dinding? Ya, benar. Kamu tahu? Ya, hanya itu yang saya tahu tentang latar belakang keluarga Lastri. Kejadian datangnya Lastri masih membekas diingatan saya. Lalu Tania, bagaimana kehidupannya di sini? Tania, Tania itu anak yang kesepian. Dia seperti menanggung beban. Beban yang sangat berat, yang dia tidak bisa ceritakan ke siapapun. Tania selalu takut kalau ketemu orang. Tapi entah mengapa, Anton berhasil membujuknya. Halo Tania. Sebenarnya, saya sempat khawatir. Tania itu... Anak yang berbeda dari yang lain. Terkadang membuat saya bingung. Apalagi... Kebiasaan dia memakan kembang kantil. Kembang kantil? Sepertinya... Ada sesuatu di dalam diri Tania... Yang entah apa, saya sendiri juga tidak bisa menjelaskannya. Sesuatu apa maksud Ibu? Saya pribadi sedikit skeptis jika mendengar kata hantu atau sejenisnya. Tapi... Kamu lihat foto ini. Mungkin ini akan menjelaskan mengapa Tania kesepian. Mungkin ini akan menjelaskan. Mungkin ini akan menjelaskan. Mungkin ini akan menjelaskan. Tania... Apa gak sebaiknya kita kasih tau kakak kamu soal hal ini? Nyawa mereka dalam bahaya. Dia gak mungkin percaya kalau cuma kayak gini. Ya udah kita... Nanti aja pikir rencananya ya. Tidak. 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 Tidak, 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 Tidak. Berapa kali Papa bilang sama kamu, Tidak? Jawabin lu lah itu! Papa kurang apa sih sama kamu? Paham kamu? Tanya. Tanya. Tanya! Tanya. 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 Tidak, aku masih hidup, kan, kan? Itu kakak kamu, Alisa. Mas, mas, awas, mas. Saya mau lihat. Saya mau lihat. Aku 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 mau lihat. Terima kasih. Terima kasih. Siapa kamu? Saya kakak Lasri. Paman Tania. Mau apa kamu? Menghentikan semua ini. Sebenarnya ada apa dengan Tania? Iblis. Iblis merah sudah disegel dalam tubuh Tania. Ayah Tania, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah. Ayah Tania, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah. Ayah Tania, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah, pengikut sekte yang memuja Iblis Merah. Jika kata-kata ciluk bak di ucapkan di hadapan Tania, tolong hentikan Tania memakan kembang kantil. Karena itu juga bisa membuat Iblis berhenti bereaksi. Tapi juga jika segel itu terbuka, bukan saja nyawa Tania yang terancam, bahkan orang-orang di sekitar Tania dalam bahaya. Iblis Merah sudah disegel dalam tubuh Tania, yang pada usia ganjil, mereka akan ditumbalkan dan Iblis Merah akan menjadi majikan mereka selama tujuh turunan. Oh iya, anggota sekte biasanya memiliki lambang seperti ini. Gimana caranya saya menghentikan semua ini, Pak? Maaf, sudah terlambat. Tak ada waktu lagi. Alisa? Eh, Kak. Kamu ngomong sama siapa? Kak, semua ini bukan keselakaan. Kak Anton itu dibunuh. Begitu juga bihati. Dibunuh sama siapa? Di rumah ini cuma ada... Kamu, aku, sama Tania. Please, Kak. Dengerin aku dulu. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan Tania. Alisa, kita sedang berduka. Kakak kamu itu baru saja meninggal. Kamu nggak boleh ngomong sembarangan. Maafkan aku, Lasri. Aku berbuat seperti ini demi menyelamatkan Tania. Dan menyelamatkan nyawa orang-orang banyak yang tidak berdosa. Maafkan aku. Tapi please, Kak. Aku yakin semua ini ada kaitannya dengan Tania. Sukmo shaleh, sukmo ilahi, kursi kerso, kersone kusti maho suki. Dari'ya! Dari'ya! Tania! 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 Kak, tunggu, Kak. Oh, iya. Anggota sektor biasanya memiliki lambang seperti ini. Apa lagi sekarang? Enggak. Enggak kenapa-kenapa. Jangan lupa alu sejuk. Terima kasih telah menonton! 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 Dan ternyata Lastri ingin Tania ditolong dari Siska! Sekte? Sekte itu apa sih? Pokoknya aku gak punya banyak waktu lagi! Kamu tunggu disini! Jagain Tania! Aku harus ketemu sama seseorang! Tunggu disini! Alisa! Alisa! Terima kasih telah menonton! Anak yang telah ditanami benih iblis merah... Bisa ditumbalkan pada malam Jumat Kliwon! Tanggal Ganjil saat bulan Purnama! Malam Jumat Kliwon! Malam Jumat Kliwon! Malam Jumat Kliwon! Terima kasih. 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 Terima kasih.